Diam kamu! Lagi-lagi, sudah dua bulan aku pindah ke rumah ini Dan selalu ada suara ribut dari rumah tersanggaku Pemilik rumah itu adalah pasangan Brown Yang tinggal dengan dua anak mereka Anak paling tuanya adalah teman sekolahku Namanya Luke Tetanggaku itu adalah keluarga yang tertutup Waktu aku dan orang tuaku mampir ke sana Untuk memberi salam sebagai pendatang baru Nyonya Brown kelihatannya gak nyaman dengan kehadiran kami Bahkan sampai tahap dia terlihat menyesal Karena membuka pintu rumahnya sendiri Bukannya menyuruh orang lain untuk menemui keluarga ku Mirip seperti ibunya Luke juga anak yang tertutup Di sekolah, Luke gak banyak bersosialisasi Dan lebih sering ngerjain semua tugas sendirian Biasanya kalau ada kerja kelompok Luke bakalan jadi orang terakhir yang dipilih Paling sering sih Para guru yang akan nentuin Luke masuk ke kelompok yang mana Perbedaan antara Luke dan ibunya Adalah temperamen mereka Kalau Luke terkesan penakut dan berhati-hati Biarpun badannya besar seperti preman Setinggi tiang listrik Dan mukanya galak Tapi aku bisa melihat rasa takut di matanya Kayaknya Suara ribut dari sebelah udah mulai mengganggu ku Aku gak bisa konsentrasi ngerjain PR di kamar Jadi aku keluar Dan ikut nonton TV sama Scott Mereka berantem lagi Jeletuk Scott tanpa melihat ke arahku Iya tuh Bener-bener deh Keluarga macam apa yang saya bari berantem Aku menggerutu kesel Udah udah Jangan ngomongin orangmu dulu Makan malam yuk Scott Panggil papa di ruang kerjanya ya Mama ikut nyimbrung dari dapur Oke ma Scott berlari naik untuk ngajak papa makan malam bareng Ruang kerja papa ada di lantai dua Dan kalau lagi konsentrasi keras Papa suka lupa sama jam makan Waktu Scott menghilang ke lantai dua Aku mendengar suara mobil dari luar Karena penasaran Aku mengintip dari jendela Dan melihat mobil keluarga Brown merapat ke halaman rumah mereka Gak lama kemudian Tuan Brown turun dari mobil Anehnya Ada seorang wanita muda yang ikut turun dari kursi penumpang depan Tuan Brown sendiri Menurutku Terhitung muda banget Untuk jadi ayah Luke Yang seumuran denganku Kalau dilihat dari mukanya Sepertinya Tuan Brown bahkan gak genap 40 tahun Dan wanita yang dibawanya sekarang Bahkan lebih muda lagi Aku bakal percaya-percaya aja Kalau dia bilang dia masih kuliah Tuan Brown merangkul cewek muda itu Dua-duanya kayaknya mabuk Karena mereka jalannya gak stabil Mereka ketawa-tawa Dan beberapa kali jalan ke arah yang berlawanan dengan pintu rumah Lalu Tuan Brown mencium cewek muda itu di bibir Gila Itu selingkuh terang-terangan kan Berani banget dia Padahal di depan rumahnya sendiri Kalau nyonya Brown keluar Bisa runyam masalahnya Baru aja aku berpikir begitu Nyonya Brown beneran langsung keluar Pintu dibuka dengan keras Dan nyonya Brown setengah berlari Sambil mengangkat tinggi botol alkohol di tangannya Dia masih memakai gaun tidur Nyonya Brown melempar botol di tangannya Ke arah cewek muda yang dibawa suaminya Cewek muda itu menjerit Dan tersungkur ke tanah Tuan Brown gak senang dengan sikap istrinya Dia mencengkram pergelangan tangan istrinya Dan mengguncang badannya kencang sekali Sampai kardigan yang dipakai istrinya jatuh dari bahunya Luke berlari keluar untuk melarai mereka Tuan Brown terus berusaha menggampai istrinya Memang apa yang mau dilakukan sih? Masa dia mau memukul istrinya sendiri? Kemudian Tiba-tiba Tuan Brown melemparkan tinju ke muka Luke Aku sangat terkejut Pertengkaran mereka mengundang tetangga-tetangga lain keluar dan melihat situasi Mereka menonton dari halaman rumah mereka Luke susah payah membawa ibunya masuk ke dalam rumah Namun ketika ibunya terus berontak Luke pun menggendongnya Kate, kamu ngeliatin apa? Mama mengintip lewat jendela supaya bisa melihat apa yang aku lihat Setelah tahu kalau aku lagi kepoin tetangga Mama menarik tanganku supaya menjauh dari jendela Udah ah, gak baik ngintipin masalah orang Ayo makan Papa sama skot udah nungguin kamu Aku melihat Luke di kelas Sainz Dia datang telat Tadinya masalah pertengkaran keluarganya kemarin udah aku lupakan Tapi melihat muka Luke Priscila jadi mengengkitnya Orang-orang gak berhenti ngomongin soal kejadian kemarin Hmm, Kate Kamu udah tahu belum sih soal drama orang tuanya Luke? Priscila berbisik Gak menghiraukan guru yang sedang ngejelasin prosedur praktik sains kami hari ini Aku gak begitu tahu apa yang sebetulnya terjadi Balasku Jadi gini Tuan Brown itu sebenarnya gak mencinta istrinya Mamaku bilang mereka dijodohkan Kalo kata Lizzie yang mamanya paling kepo sekelurahan Mereka terpaksa nikah karena nyonya Brown hamil duluan Terus orang tuanya nyonya Brown yang maksa mereka untuk nikah Astaga Yang benar Kamu sih masih baru disini Jadi mungkin belum denger gosipnya Tapi warga sini semuanya udah tahu Udah jadi rahasia umum kalo hubungan orang tua Luke itu gak harmonis Papanya gak pernah nyembunyiin kalo dia suka main perempuan Priscila menengok ke kanan kiri Seolah untuk memastikan kalo gak ada yang ngupin pembicaraan kami Lalu melanjutkan Aku Pernah liat Tuan Brown secara langsung Kayaknya Dia orangnya belagu ya Padahal Uang dia kan dapetnya dari mertuanya Aku sih gak bakal kaget kalo ternyata dia suka mukulin istrinya sendiri Kasian banget nyonya Brown Kayak gak dianggap gitu Luke duduk beberapa kursi di depanku Jadi Aku bisa melihat dia dari belakang Rambutnya yang panjang Kayaknya udah lama banget gak keurus Padahal Kalo dia mau benahi diri Luke itu sebenernya ganteng Gimana enggak Mama papanya aja cantik dan ganteng Sayang banget dia ceroboh soal penampilan Waktu Luke nengok ke samping Aku ngelihat luka lebam di pipi Luke Ah Iya Itu pasti bekas ditinju papanya kemarin Jangan-jangan Priscilla benar Ngeliat gimana Tuan Brown bisa ninju anaknya sendiri Aku jadi curiga Mungkin dia bisa mukulin istrinya juga Kita harus lapor ke guru Priscilla mencengkram pergelangan tanganku Eh tunggu Kat Ini bukan pertama kalinya Luke udah biasa ke sekolah dengan luka kayak gitu Dulu pernah ada anak yang lapor ke guru soal itu karena khawatir Tapi mamanya Luke malah mamuk-mamuk ke rumah anak itu Gila Aku terkesiap Sejak itu enggak ada lagi yang berani ngadu Para orang tua juga selalu wanti-wanti ke anak mereka supaya enggak deket-deket sama keluarga Brown Termasuk si Luke Tapi kalau kita dimanja emangnya enggak apa-apa Hati Nurani ku takut Kalau dibiarkan saja Nanti bisa terjadi sesuatu yang fatal Tapi Aku juga enggak mau terlalu kepo Aku terjebak dalam dilema Pada akhirnya Aku memutuskan untuk tidak melakukan apapun Karena aku adalah warga baru di kota kecil ini Hari ini kelas olahraga ku mengadakan ujian Bu Mary Ann akan menguji ketahanan tubuh dan koordinasi fisik kami secara keseluruhan Intinya Hari ini sangat melelahkan Setelah giliranku selesai Aku terengah-engah di bangku di pinggiran ruang gym Tidak lama setelah Luke selesai dengan penilaian individualnya Kawasnya basah banget sampai menempel ke kulit punggungnya Secara enggak sengaja Aku melihat bekas luka bakar yang besar di seluruh punggungnya Ada juga bekas luka gores yang tebal di sekitar pinggang dan bahunya Luke sadar kalau aku sedang mengamati dia Karena merasa enggak enak Aku langsung buang muka Luke menutup punggungnya dengan handuk Waktu dia mendekat ke arahku Aku beranikan diri untuk bertanya Kamu enggak apa-apa Lebam di mukanya sudah hilang beberapa hari yang lalu Tapi pagi ini Lebam baru muncul di lehernya Luke mengusap lehernya dan menutup dengan ujung handuk di pundaknya Iya, enggak apa-apa Aku ingin bertanya lebih lanjut soal asal muasa lebam dan lukanya Namun, Luke sudah membuang muka Aku cuma bisa melihat punggungnya yang sudah ditutup handuk sekarang Rasanya sudah jelas kalau luk tidak mau bicara denganku lagi Jadi mau enggak mau Aku hentikan rasa penasaranku di situ Bayangan luka bakar di punggung luk Goresan di pundak dan pinggangnya Serta lebam di lehernya terus menghantuiku Aku berkali-kali bengung di dalam kamarku Musik berdengung kencang dari laptop Harusnya aku belajar Harusnya aku ngerjain PR Tapi aku enggak bisa menghilangkan rasa penasaranku seputar luk Aku mengintip ke jendela Jendelaku letaknya persis berseberangan dengan jendela kamar luk Tirainya tertutup seperti biasa Kalau dia membuka tirai jendela Aku bisa melihat kamarnya Tapi sampai saat ini Luk cuma pernah membuka tirainya sekali Itu pun ketika aku baru pindah ke sini Dan sepertinya dia tidak tahu kalau kamarku di sini Beberapa kali aku melihat tirai jendelanya berguncang disertai suara keras Jelas aja itu membuatku khawatir Aku kembali ke ranjang dan berbaring Aku melompat terkejut Seseorang menggedor pintu rumahku keras sekali Sampai kedengaran ke kamarku yang ada di lantai dua Aku berlari keluar dan turun untuk melihat apa yang terjadi Mamaku dan kakakku Scott membuka pintu Ternyata tapukam yang agresif ini adalah luk Badannya dipenuhi luka-luka kecil yang masih basah Darah menempel di bajunya Darah juga mengucur dari kepalanya Tapi yang paling parah dan mengejutkan bukan itu Luk menggendong seorang gadis kecil yang umurnya sekitar delapan tahun Kepalanya berdarah Tolong adikku Sisi jatuh dari tangga Issa gak tolong anterin kami ke rumah sakit Tanpa pikir panjang Scott langsung mengambil kunci mobil dan memanaskan mobil Mamaku dan aku membantu Luk memasukkan Sisi ke dalam mobil Mamaku duduk di kursi depan Sementara aku, Luk dan Sisi yang merintik kesakitan Duduk di kursi belakang Scott ngebut ke rumah sakit Sebentar kemudian kami sampai Dan Sisi masuk ke unit gawat darurat Habis itu dokter memeriksa luka-luka kecil di badan dan wajah Luk Kamu sendirian di rumah Luk Mamamu kemana? Tanyaku Mamaku tidur Waktu menjawab ini Mata Luk menghindariku Aku merasa kalau dia bohong deh Masa mamanya tetap tertidur Meskipun anak perempuan yang habis jatuh dari tangga Luka-lukamu? Gimana kamu bisa terluka? Luk berusaha nutupin luka-lukanya Tapi dia cuma pake kaos dan celana pendek Jadi aku tetap bisa lihat semua lukanya Oh Aku juga jatuh waktu nangkep Sisi Bohong banget Pasti bohong Kalau memang Luk berhasil nangkep Sisi Harusnya luka dia lebih parah dari adiknya Tapi yang berdarah banyak kan adiknya Lagian Luka di badannya lebih kayak cakaran dan dicekik Kat, makasih ya Aku tau kita gak gitu deket Tapi kamu dan keluargamu mau bantuin aku Aku gak tau deh baga gimana Kalau kakakmu gak mau ngantarin ke dokter Mendengar itu Aku jadi gak berani tanya lebih jauh soal luka-lukanya Aku cuma bisa tersenyum Luk dan keluargaku diem di ruang tunggu Sampai dokter keluar dari ruang UGD Aku bersandar di pundak Scott Dan mamaku telepon papa Untuk ngabarin kalau kami ada di rumah sakit Untuk nemenin Luk Akhirnya dokter keluar sambil bawa kabar baik Kondisinya udah agak stabil Tapi Anak ini apa memang sering jatuh ya Kenapa dok? Tanya Luk khawatir Tadi suster lihat Katanya badannya penuh lebam Dan bekas lukanya Seperti sudah lama Sepertinya pernah patah tulang juga anak ini Tapi Tidak langsung dibawa ke dokter Oh itu Sisi emang gak bisa diem dok Jadi sering jatuh Sebetulnya Kalau dari pandangan medis Sepertinya luka anak ini Bukan hanya karena jatuh Tapi juga Karena Seperti kena benda tumpul Secara terus menerus Kena benda tumpul Maksudnya Dipukul dok Aku menegaskan Tanpa sadar buka suara Padahal bukan urusanku Enggak dok Sepupu-sepupuku sering main ke rumah Kalau mereka main bisa sampai berantem Paling pukul pakai mainan Dorong atau kendal Karena jatuhnya kena meja atau kursi Mencurigakan Tapi Lagi-lagi aku diam saja Yang penting sekarang Sisi udah stabil Gak terjadi sesuatu yang fatal Sekarang kami tinggal tunggu Sampai dia sadar Dan kami bisa bawa dia pulang Papa datang ke rumah sakit Untuk nemenin mama Aku dan Scott pulang ke rumah Kami mampir dulu beli burger Untuk makan malam sebelum pulang Capek banget hari ini Emang gak bisa diomongin dulu Enggak Aku udah capek Ada pertengkaran dari rumah sebelah Aku mengintip dari jendela Kamar luk menyala Tapi tiranya menutup jendela Jadi aku gak bisa liat apa-apa Aku turun ke bawah Dan mengintip dari jendela ruang tamu Scott menepuk-nepuk pundaku Kate Ngintipin orang mulu Udah ah Itu bukan urusan kita Tapi aku menepis tangan Scott Dan tetap memperhatikan ke rumah sebelah Tuan Brown keluar dari rumah Sambil membawa koper Kamu mau aku mati Istrinya gak mau melepaskan Tuan Brown Enggak Dia terus menangis dan menjerit Bahkan waktu Tuan Brown Memasukkan koper ke bagasi mobil Nyonya Brown mau ikut masuk ke dalam bagasi Mereka terus bertengkar Dengan susah payah Akhirnya Tuan Brown berhasil masuk ke dalam mobil Dan menguncinya dari dalam Nyonya Brown melompat ke kap mobil Tuan Brown Supaya dia tidak bisa pergi Tuan Brown membanting setir ke arah kiri Dan menyetir melewati taman halaman mereka Dan menabrak tempat sampah Sampahnya semua isinya berceceran keluar Nyonya Brown tersungkur ke tanah Dan menangis sambil menjerit Lalu Luke keluar Dan membopong mamanya masuk ke dalam rumah Sebelum menjadi tontonan tetangga lagi Kate 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 Aku membuka mataku Scott kelihatan panik Bangun Ayo kita harus keluar Scott menarikku bangun dari tempat tidur Dan keluar dari rumah Mama dan papa sudah lebih dulu keluar Mereka tercengang melihat rumah di sebelahku Yang dilahap api besar Petugas pemadam kebakaran Berusaha mematikan apinya Supaya tidak menyebar ke rumah-rumah di sekitarnya Di saat semua orang di sekitarku ribut karena insiden ini Penggorokanku justru tercekat Aku nyaris kehabisan nafas Waktu melihat Nyonya Brown berdiri menatap rumah yang terbakar Dia gak bergerak Gak mencoba meredam api Atau menyelamatin anak-anaknya Air mata menetes ke pipinya Tapi Nyonya Brown tetap diam Seperti pahlawan yang ada di film-film bioskop Seorang pemadam kebakaran Berlari keluar membawa tubuh kecil yang pernah kulihat Dia terkulai lemas di pelukan petugas Kemudian terbatuk-batuk Jemariku saling bertautan penuh antisipasi Masih ada satu orang lagi di dalam Batinku Lalu doaku terjawab Ketika seorang pemadam kebakaran Berlari keluar sambil menggotong satu tubuh besar Luk diletakkan di tandu Dan dibawa masuk ke dalam mobil ambulans Petugas kesehatan buru-buru memasang oksigen di wajahnya Syukurlah Artinya mereka selamat kan Sementara itu Nyonya Brown tidak menunjukkan tanda-tanda ingin kabur Ketika dihampiri oleh polisi Dia pun menurut dibawa masuk ke dalam mobil polisi Beberapa bulan setelah itu Aku kembali mendengar perkembangan kasusnya Orang tua Nyonya Brown yang kaya raya Menebus Nyonya Brown dari penjara Dan memilih untuk memperbaiki kesehatan mental Nyonya Brown Di panti rehabilitasi Sementara Luke dan Sissy Kabarnya masuk ke lembaga pengasuhan anak Mereka mengikuti terapi rutin Untuk bisa bangkit dari trauma mereka Kata Scott Kemungkinan trauma seperti ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa sembuh Karena trauma yang dialami Luke dan Sissy Bukan hanya disebabkan oleh kebakaran itu Tapi trauma menumpuk yang harus mereka hadapi dari kecil Aku sendiri tahu Gimana seringnya tetanggaku ini bertengkar di dalam rumah Ternyata Perang antara Nyonya Brown dan suaminya yang berkepanjangan itu Berkontribusi besar ke trauma Luke dan Sissy Bukan cuma karena Nyonya Brown sering melampiaskan kemarahannya ke mereka Tapi juga karena mereka harus menyaksikan orang tua mereka saling menyakiti Pemicu terakhir kegilaan Nyonya Brown Adalah waktu Tuan Brown pergi meninggalkan rumah Disitulah Nyonya Brown akhirnya membeli minyak Dan menyiramnya ke seluruh rumah untuk dibakar Sungguh miris Bagaimana bisa Orang tua yang seharusnya ngelindungin anak Malah ngejahatin anak mereka sendiri Kalau udah begini Mereka benar-benar udah menghancurkan hidup Luke dan Sissy Dua anak mereka inilah yang harus terus menjalani hidup dengan trauma yang begitu berat Aku bersyukur karena memiliki keluarga yang saling menyayangi dan bertanggung jawab Tapi kejadian ini memberikan pelajaran buatku Tidak semua orang tua mencintai anaknya Tidak semua orang tua mampu melindungi anaknya Hubungan darah tidak menjamin Untuk selalu memberikan kasih sayang dan kebahagiaan Nyatanya Banyak luka batin yang ditorehkan Oleh orang terdekat